Halo teman-teman kali ini saya akan membuat tutorial hard granny square seperti ini bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ada dua warna benang disini saya menggunakan warna merah dengan warna putih kemudian saya menggunakan hook dengan nomor 6 atau tiga setengah milimeter dan ada juga gunting pertama-tama kita akan membuat magic ring jadi kita akan posisikan benang seperti ini lalu putarkan dan posisikan silang kemudian kita akan masukkan hook ke bawah dan tarik benang yang ada di belakang tarik seperti ini putarkan dan ambil benang yang di belakang seperti ini selanjutnya kita akan membuat tiga buah rantai dan dilanjutkan dengan membuat double crochet sebanyak dua buah jadi ini kita masukkan hooknya ke bawah tarik benang yang di belakang kemudian tarik benang yang di belakang masukkan kedua loop dan masukkan kedua loop berikutnya buat lagi satu double crochet nah ini kita hitung sebagai satu double crochet jadi ini tiga buah double crochet kemudian kita akan membuat satu buah rantai dan buat lagi tiga buah double crochet kemudian satu buah rantai dan lanjutkan membuat tiga buah double crochet masih di magic ring kalau ini terlalu besar kita bisa kecilkan tarik seperti ini kemudian kita buat satu buah rantai dan tiga buah double crochet kemudian jika kita sudah membuat tiga buah double crochet ini sebanyak empat kali kita tarik benang nah maka akan berbentuk seperti ini ya kita buat satu buah rantai kemudian kita akan melakukan slip stitch di rantai yang ketiga satu dua tiga satu dua tiga di atas ini kita lakukan slip stitch ini akan terbentuk kotak seperti ini kemudian langkah selanjutnya disini kita akan mundur ke belakang masukkan ke belakang kita akan buat satu single crochet seperti itu kemudian kita buat dua buah rantai nah ini kita hitung sebagai satu double crochet kemudian selanjutnya buat dua buah double crochet di lubang yang sama kemudian di lubang ini kita akan membuat double crochet sebanyak tiga kali seperti ini buat satu buah rantai tiga buah double crochet lagi jadi di row yang kedua ini kita akan mengulangi proses seperti yang di bawah kita akan membuat kotak ya kemudian disini buat lagi tiga buah double crochet lalu disini kita buat tiga buah double crochet lalu disini di lubang yang terakhir ini kita buat tiga buah double crochet lalu disini di lubang yang terakhir ini kita buat tiga buah double crochet lakukan slip stitch di lantai yang ketiga 1 2 3 kita slip stitch disini nah di row yang kedua ini kita masih full warna merah selanjutnya di row yang ketiga kita akan kembali lagi seperti tadi disini ke belakang kita buat satu buah single crochet kemudian dua buah rantai dan kita buat dua buah double crochet nah untuk double crochet yang berikutnya kita tidak full jadi kita masukkan seperti ini tarik kedua look nah disini kita akan mulai mengganti benang nah ini benang warna putihnya kita masukkan disini kemudian kita kencangkan tarik juga benang yang ada di belakang yang warna merahnya disini kita akan mulai kombinasi warna jadi kita akan membuat tiga buah double crochet pada double crochet yang terakhir kita tidak full jadi sisakan dua buah loop kita ganti lagi dengan benang yang warna merah seperti ini nah untuk benang putih ini kita ikutkan disini kita buat tiga buah double crochet satu buah rantai dan tiga buah double crochet oke masih kita lanjutkan membuat tiga buah double crochet satu dua nah yang ketiga ini kita tidak full kita sisakan lagi dua buah loop kemudian kita ganti lagi dengan benang warna putih dan kita mulai membuat double crochet dengan warna putih ini yang di merah jangan lupa diikutkan kemudian masih membuat tiga buah double crochet dengan warna putih kemudian masih membuat tiga buah double crochet dengan warna putih kita sisakan lagi dua buah loop dan kita ganti dengan warna merah lanjutkan membuat double crochet di yang ketiga ini kita akan ganti warna lagi kemudian kita buat tiga buah double crochet dengan warna putih lagi oke oke di double crochet yang terakhir kita sisakan kita ganti benang lagi lanjutkan membuat tiga buah double crochet kemudian kemudian tiga double crochet nah kita buat satu buah rantai dan kita akan slip stitch di rantai yang ketiga nah ini penampakan dari row yang ketiga ya satu dua tiga kemudian kita lanjut di row yang keempat kita buat satu single crochet ke belakang kemudian dua buah rantai dan kita akan membuat dua buah double crochet oke satu nah di yang kedua ini kita sisakan dua buah rantai kita ganti benang lagi dengan warna putih kemudian disini kita kita buat tiga buah rantai tiga buah double crochet maaf disini juga masih di lubang berikutnya masih tiga buah double crochet dengan warna putih di double crochet yang ketiga ini kita akan mengganti benang kembali dengan warna merah lanjutkan membuat double crochet di ujung ini sebanyak tiga buah satu buah rantai satu buah rantai kemudian buat lagi tiga buah double crochet di lubang ini masih kita membuat tiga double crochet dengan warna merah tapi di ujung kita akan mengganti warna nah di double crochet yang ketiga kita ganti warna dengan warna putih lanjutkan dengan warna putih kita buat tiga buah double crochet selanjutnya disini masih warna putih lanjutkan membuat tiga buah double crochet dengan warna putih sampai di ujung sini selanjutnya kemudian selanjutnya di double crochet yang ketiga kita akan ganti warna lagi selanjutnya selanjutnya akan membuat tiga buah double croce di sini masih dengan warna merah dan kita akan lakukan slip stitch di rantai yang ketiga nah ini sudah berbentuk hati seperti ini sekarang kita lanjut di row yang kelima atau row yang terakhir kita ganti warna dengan warna putih tarik benang yang di belakang kemudian kita akan membuat satu single croce di belakang buat dua buah rantai kemudian kita buat double croce lanjutkan ke sini kita buat lagi tiga buah double croce untuk benang merah ini kita tidak perlu ikutkan lagi karena di row yang kelima ini kita hanya akan menggunakan benang yang warna putih saja nah seperti ini lanjutkan mengisi lubang-lubang ini dengan tiga buah double croce dan kalau sudah di ujung jangan lupa untuk menambahkan satu buah rantai dan tambahkan tiga buah double croce di lubang yang sama lanjutkan sampai disini Oke kita sudah sampai di bagian ini kemudian kita buat satu buah rantai dan kita akan lakukan slip stitch di rantai yang ketiga kemudian kita akan gunting kita rapikan masukkan benangnya ke belakang setelah kita rapikan bagian belakangnya yaitu dengan memasukkan benang-benangnya ke bagian yang satu warna yang sama kemudian ini dia hasilnya ya teman-teman dengan membuat granny square ini kita bisa membuat banyak sekali proyek-proyek seperti baju tas ataupun selimut ataupun apapun yang kalian suka terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa di subscribe ya teman-teman supaya kalian tidak ketinggalan video video tutorial yang lainnya tadaaa